Bicara isu kontrak politik PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo Soal penentuan jajaran kabinet jika Ganjar terpilih jadi presiden Kita berbincang dengan Ade Armando, caleg dari PSI Bergabung pula, Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo Dan juga Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Selamat sore Saya langsung ke Bang Ade nih Bang Ade ini di tweet terakhir Anda menerima jawaban Ganjar Yang membantah isu kontrak politik PDI Perjuangan soal menteri Tapi kalau boleh diinformasikan kenapa Anda begitu cepat Melontarkan kabar yang belum terkonfirmasi ini di media sosial Sama sekali nggak bisa dibilang terlalu cepat ya Jadi pertama-tama saya harus jelaskan dulu ya Mungkin yang lebih relevan untuk di posisi saya dalam isu ganjar kontrak politik Dengan PDIP ini adalah saya sebagai relawan Saya adalah seorang relawan yang terlibat dalam memperjuangkan ganjar Pranowo Jauh sebelum PDIP mengumumkan ganjar Pranowo sebagai capres Dan kita grup relawan ini itu biaya sendiri kerja keras gitu ya Jadi kalau dikatakan misalnya bahwa bagus tingginya suara ganjar itu ditentukan sebetulnya karena kerja partai Kami sih sebagai relawan akan mengatakan Well kami kerjanya jauh lebih awal ya Tapi bukan itu poinnya Poinnya adalah saya adalah pendukung ganjar sampai sekarang Nah kemudian sekitar awal Mei barangkali ya Saya mendapat informasi tentang kontrak politik tersebut Yang disebut katanya ada empat poin ya Yang salah satunya adalah soal penentuan kabinet itu akan ditentukan oleh partai politik Bukan orang baganjar Ketika itu sudah menyeruak itu di kalangan relawan itu sudah banyak dibicarakan Di kalangan relawan sudah dibicarakan Tapi isunya dari mana ini bisa Anda ketahui di awal Mei itu? Sejumlah tentu saya narasumbernya tidak mungkin saya sebut namanya ya Tapi adalah narasumber yang saya percaya Tapi tentu saja saya tidak begitu saja menerima itu sebagai sebuah fakta ya Saya menyebutnya itu sebagai kabar Walaupun orang yang menyebutnya kepada saya Adalah orang yang menurut saya bisa diandalkan informasinya Berarti Anda melihatnya sebagai seorang figur ya Ada tidak bukti tertulis yang bisa meyakinkan Anda Sehingga Anda begitu yakin bahwa memang kontrak politik itu sudah ada? Tentu saya tidak ada Tentu saya tidak ada Kalau saya sudah dapat saya sudah baca kontrak politiknya Itu tentu saja menjadi sesuatu yang tidak perlu saya pertanyakan kembali kan Itu pasti sudah benar Nah itu tidak ada Tapi bayangkan dari awal Mei itu sudah muncul sebetulnya isu itu Anda bisa cek dengan para relawan Saya yakin umumnya yang terutama yang besar-besar akan bisa membenarkan Saya harus mengkonfirmasi apa yang saya ceritakan ini Nah tapi kemudian perlahan-lahan teman-teman relawan ini mulai bilang ke saya Kan saya adalah seorang dewan pembina di sebuah grup relawan Bang ini kalau ternyata sebetulnya yang menentukan nantinya kabinet ini adalah Bukannya Pak Ganjar Melainkan PDIP Apa perlu kita berjuang untuk memenangkan Gajar dengan cara sespartan yang kita lakukan sekarang? Ditahan dulu sampai disitu saya sudah dapat poinnya Di awal Mei informasi Anda dapatkan sehingga ini menjadi pertanyaan Karena Anda melihat bahwa figur yang menyampaikan cukup Anda percaya